Apakah kalian siap mencari tahu hal keren apa yang menunggu kita di berangkas ini? Aku yakin akan mendapatkan sesuatu yang sangat lezat. Wow, ini Fanta. Lihat ada berapa banyak. Wow, itu benar. Cukup untuk berbagi dengan teman-teman. Ya, itu benar. Tidak mungkin. Aku akan minum semuanya dengan senang hati. Itu pasti enak banget. Berya, katakan padaku bagaimana rasanya. Kamu suka? Sangat. Kamu masih bertanya? Aku baru mencoba botol koning. Dan aku masih punya dua lagi. Kamu bisa memberiku yang merah. Hei, lepas tangan. Aku bisa menangani semua sendiri. Dasar pelit. Lepas, Bella. Ayo, kita buka berangkasnya juga. Dengan senang hati. Oh, tidak. Aku berharap sesuatu yang enak. Dan ini adalah dua bawang jahat. Ibu bilang mereka sehat. Kamu tahu? Itu tidak terlalu buruk. Bahkan lezat. Siapa yang aku bohongi? Itu menjijikan. Ayo, Bella. Kamu bisa. Aku percaya padamu. Wasaga, mulutmu bau. Ini bawang. Dia pasti bau. Sekarang mari kita lihat apa yang menantiku. Aneh. Ini semacam teko. Iya, itu adalah teko ajaib. Oh, Jin biasanya hidup di situ. Cobalah, gosok. Oke. Oh, benar. Aku tidak akan mengerti ini tanpamu. Sepertinya tidak ada seorang pun di sana. Hei, Jin. Keluarlah. Aku pemilik barumu. Ayo, cepat keluar. Atau aku akan menjauhkanmu di gunung. Oh, ayolah cepat. Sepertinya mulai berhasil. Halo? Siapa yang membangunkanku? Apa kamu, Justin? Bagaimana kamu tahu nama aku? Aku, Jin. Aku tahu segalanya. Kamu punya kesempatan untuk membuat tiga permintaan. Aku berjanji untuk memenuhinya. Wow, tiga permintaan. Apa yang aku inginkan? Ah, itu dia. Aku mau Fanta Gloria juga. Bisakah kamu memberikannya? Wow. Mudah. Wow, keren abis. Makasih banyak. Kenapa semua orang sangat beruntung dan aku harus makan bawang yang tidak enak dan sangat bau? Aku bahkan harus menyikat gigi. Iya, nafasmu bau. Kayak makan isi tong sampah. Oh, man. Oh, mengirikan. Aku jadi bau. Oh, tidak. Aku tidak ingin bela sedih. Apa yang harus aku lakukan? Oh, dengar, Jin. Bisakah kamu mengubahnya jadi seorang putri? Aku yakin dia akan sangat senang. Oh, tentu saja. Wow, makasih. Sekarang aku adalah putri tercantik di dunia. Keren. Hah? Bela jadi putri? Dan aku? Aku mau jadi siapa? Itu dia. Aku harus mengambil lampu itu untukku dan menyulap seorang pangeran tampon untukku. Hei, apa yang kamu lakukan? Dia milikku. Jinnya juga punyaku. Tapi tidak. Jin, berikan pada aku lampunya. Berhenti mengutuk. Aku tidak mengerti. Oke. Gloria, ini pangeran untukmu. Dia akan jadi pangeran setelah kamu cium. Bingo. Oh, tikus? Aku tidak ingin mencium tikus. Tapi demi pangeran, aku siap untuk apapun. Hah? Apa? Jin, apa yang kamu lakukan? Selamatkan kami. Ciao. Aku baik-baik saja. Aku ujin di puncak kehidupan. Wow. Girls, berangkas baru menunggu kita. Ayo main suite untuk memusukan siapa yang mau buka jalan lebih dulu. Oh, man. Yipee. Yeay, aku menang. Sekarang aku yang pertama tahu apa yang menungguku. Oke. Sepertinya ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Oh, tidak. Ini rumput laut. Aku benci mereka sejak kecil. Tapi mungkin itu telah berubah sekarang. Oh, tidak. Itu masih menjijikan. Ini tidak bisa dimakan. Oh, aku tidak akan melakukannya lagi. Oh, tidak. Oh, kamu tidak suka? Kamu harus makan semuanya. Aku tidak mampu. Jadi, biarkan aku membantumu. Hei, Gloria. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan itu? Karena tantangannya harus jujur. Hei, berhenti. Kenapa kamu menyakiti temanmu seperti itu? Kamu tahu bila tidak suka rumput laut. Terus, mari kita lihat buta pelucunya wajahnya. Justin, dia benar. Semuanya harus jujur. Jadi, aku harus merusakan semua ini. Bella yang malang. Aku mendukungmu. Secara moral. Sekarang, mari kita lihat apa yang menungguku. Lihat. Ini kelapa. Di daerah kami, menu-menu itu bisa ditemukan. Tapi, aku harus cari cara memakannya. Mungkin aku harus menggigitnya. Ayo kita coba. Au, sakit. Menggigiku yang malang. Tidak, aku tidak bisa menggigitnya. Dia sangat keras. Aku harus mengacurkannya. Ambil ini. Ini untukmu. Kenapa klirnya begitu kejam? Kelapa yang aneh. Aku tidak bisa berurusan dengannya. Aku harus cari cara membukanya. Sementara kamu berpikir, kami akan melihat apa yang menungguku. Remote control? Aku penasaran apa yang dia nyalakan. Dilihat dari debunya, ini sangat tua. Hei, kenapa kamu lempar ke aku? Hati-hati. Hatshu. Oh, maaf. Aku lupa kamu ada di sini. Apa yang terjadi jika aku menekan tombol ini? Oh, wow. Sepertinya dengan remote ini aku bisa mengontrol waktu. Keren. Ayo, berikan remote itu. Itu tidak mungkin. Lebih baik aku membuatmu berhenti sejenak. Oh, itu berhasil. Sekarang aku bisa mengulangi remote itu dengan bersin. Aku hanya perlu menekan tombolnya. Oh, apa itu tadi? Apa bedanya dengan apa yang terjadi? Yang penting apa yang akan terjadi. Hah? Apa yang kamu lakukan? Aku akan membalasmu. Sekarang saatnya aku membalasmu, Austin. Gloria, berhenti. Kamu terlalu jahat. Jahat? Aku belum jahat. Tapi saat peringmu diisi dengan rumput laut lagi, maka aku akan sangat marah. Oh, tidak. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih buruk dalam hidupku. Dan itu belum semuanya. Kamu harus makan banyak rumput laut ini. Aku tahu kamu gila. Tapi aku tidak tahu kamu segila itu. Ini belum berakhir. Saatnya untuk porsi keempat. Cukup. Berikan remote-nya. Tidak, itu milikku. Berikan padaku. Tidak, akhirnya aku kembali. Dan akhirnya aku bisa menem kelapa. Semuanya berkat remote itu. Hmm, enak banget. Awesome. Wow. Mami. Pemasangan zombie ini lagi lapar. Guys, tunggu. Player sedang dalam perjalanan. Akhirnya, kami sekarat di sini. Astaga. Apa itu zombie? Oh, tidak. Permisi sebentar. Dia pergi lagi. Apa menurutmu dia akan kembali? Maaf, mengganggu. Tapi kami telah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk kalian. Ini spesial dari Koki. Apa itu? Sayang, apa kamu lihat ini? Menjijikan. Eww. Eww. Apa itu slime? Jorot. Aku tidak gemeratan mencoba hal baru. Bahkan ini. Apa kamu beneran mau ambil resiko? Ini tidak terlihat bagus. Mungkin rasanya lebih enak dari kelihatannya. Ini tidak seperti darah. Oh, tidak enak. Ini adalah hasil buruk yang pernah aku coba. Beraninya kamu memberi ini pada kami. Ini keterlaluan. Aku tahu manusia punya selera yang buruk. Tapi ini perlebihan. Jangan mendekat. Nah, manusia. Sudah waktunya untuk selek mengenal beberapa hal hidangan lezat. Baiklah. Mari kita lihat apa yang kita dapat di sini. Mata. Ini terlihat sangat segar. Mungkin langsung dari tempatnya. Aku beruntung bisa memakannya. Dan aku kalah. Yah, manusia. Ayo jilat. Mumpung aku masih baik. Mungkin dia bisa duluan? Aku tidak keberatan. Semuanya? Oh, aku tidak bisa melihat ini. Ada yang salah dengan mata ini. Mereka kacau. Kamu harus mencobanya, manusia. Tolong jangan. Apapun kecuali ini. Jika tidak ada cara lain, setidaknya beri aku mata kecil. Oh, ini lembut banget. Dan manis. Aku suka ini. Aku yakin pemiliknya makan banyak gula. Kamu lucu. Guys, dukung manusia kami dengan like dari kalian. Dan jangan lupa komentar. Aku harap kali ini kita dapat sesuatu yang enak lagi. Jari yang baru putus. Apa kamu serius? Aku tidak mau makan ini. Manusia ini sangat lemah. Mari kita membuatnya sadar. Hei, manusia. Bangun. Waktunya camilan. Dia lama banget. Aku hanya ingin menggigitnya. Beri aku kartunya. Apa yang aku lakukan untuk dapat ini? Aku tidak mau jadi berdarah. Aku akan menjilatnya. Ini butuh lebih banyak darah. Lebih enak seperti ini. Oh, baunya enak. Tapi ini aneh. Tidak terasa seperti jari. Kamu baik-baik saja, Sophie. Ini hanya lebih buruk. Ini terasa sangat nyata. Oh, baiklah. Aku akan mencoba nyari ini. Jika tidak, mereka akan memakan milikku. Eww. Hmm. Rasanya familiar. Apa ini sosis? Aku takut tanpa alasan. Ini cuma prank zombie. Untuk kukunya, biji labu ini harus ditempelkan satu di ujung hotdog. Dan boiler. Kamu dapat kuku segar. Ulangi ini untuk setiap jari. Dan sekarang mari kita potong sosis ini untuk dapat efek yang lebih realistis. Terlihat menakutkan bagiku. Selanjutnya, tambahkan saus tomat dan sajikan. Bagus. Aku suka sosis. Jelas lebih enak daripada jari asli. Nafsu makan manusia ini gila. Dia makan semua jarinya. Itu luar biasa. Kapan aku bisa mencoba sesuatu yang enak? Ayo. Abracadabra. Baiklah. Mari kita lihat. Hah? Oh, kamu ajaib. Kamu memberi kita cacing segar dari tanah. Aku suka ini. Cacing? Tidak. Aku dapat gigit lagi. Ada apa dengan keberuntunganku hari ini? Dan aku akhirnya bisa nyobain sedikit rasa. Kemarinlah cacing kecil. Aku akan menjilatmu. Ah. Wah. Manis banget. Rasanya pasti sudah buruk. Manusia, makan ini. Kalau kamu tidak mau, kami akan membantumu. Cintaku. Pegang tangannya. Ayo beri dia pengalaman zombie yang sebenarnya. Oh, tidak. Aku tidak mau. Hmm. Tidak seburuk yang aku bayangkan. Ini mengingatkan ku pada kue. Sophie, kamu benar. Ini cuma Oreo biasa. Untuk sambilan enak yang menakutkan ini, yang kita butuhkan hanya menghancurkan kue dengan isian coklat itu. Terlihat seperti kotoran asli, kan? Sekarang kamu harus menambahkan cacing gami, campur, dan nikmatilah. Ini makanan penutup yang enak. Hmm. Makan ini lagi. Kami tidak akan makan makanan zombie palsu ini. Baiklah. Lebih banyak untukku. Hmm. Sekarang aku tidak takut apa-apa. Hmm. Wow. Otak. Yay. Halo. Oh. Aku rasa aku terburu-buru untuk sampai ke yang ini. Ini terlihat mengerikan. Oh, tidak. Diam. Ini tidak adil. Jangan khawatir. Aku akan menjilatnya untuk kita berdua. Aku tidak siap otak menggigit ini. Manusia konyol. Ini adalah kelezatan zombie. Kamu tidak tahu apa-apa tentang makanan. Tentu saja ini hanya gembang kol biasa. Dasar Sophie, kamu sangat mudah tertipu. Untuk membuat kembang kol terlihat seperti otak, cukup tambahkan pewarna makanan merah, lalu sebarkan secara merata. Dan itu sudah siap. Kamu tahu, ini sebenarnya bisa dimakan. Manusia ini tidak punya selera. Kasian sekali. Ya, itu memalukan. Hanya manusia yang suka kembang kol. Ayo, manusia. Buka tutupnya. Kami sekarat karena kelaparan. Ini kaki ayam. Aku mau satu sekarang. Aku akan lapar lagi. Dan aku harus menggigit lagi. Kamu selalu tidak senang dengan hasilnya. Kamu harus belajar bersyukur. Aku senang menjelit kaki kecil ini. Giliranmu manusia. Lakukan, aku bilang. Oke, santai. Jangan melemparkannya padaku. Maksudku, aku tidak mau bilang itu menjijikan, tapi... Aku bisa ajak kamu menyukainya. Suara apa itu? Cintaku, apa yang kamu lakukan? Apa kamu makan semua kakinya? Aku akan tunjukkan padamu. Setidaknya ada satu yang tersisa untukku. Kamu tidak mau punya aku? Makasih. Ini tepat sasaran. Ayo buka. Apa yang kamu tunggu? Gadis itu benar. Oh, inilah niri hijau. Bagaimana kamu bisa makan ingus? Kamu hanya tidak punya selera. Sungguh, cintaku. Pilih kartunya. Makasih, Tuhan. Aku beruntung. Agak juga. Beri aku slime itu untuk dijilat. Dan aku bisa memakannya. Lihat, itu sangat lentur. Terlihat sangat bagus. Sepertinya ingus, air liur, dan otak menyatu. Ini sangat lezat. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku mau semuanya. Wah, ini luar biasa. Iyuh, jorok. Kamu berantakan kemana-mana. Iyuh. Aku bagaimana membersihkannya? Berikan saja padaku. Tidak akan ada tersisa setetes pun. Iyuh, sangat lezat. Tapi sangat sedikit. Iyuh. Makanan. Makanan. Yeay. Tulang. Tapi kamu tidak bisa mengunyah tulang. Perhatikan aku. Kamu bisa melihat bagaimana profesional melakukannya. Aku tidak dapat apa-apa lagi. Tantangan ini membuatku frustasi. Minggir. Aku dapat tulang pertama. Hmm. 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 Kenapa ini lembut banget? Hmm. Huh? Walaupun lembut, itu tidak membuatnya lebih mudah. Ayo, coba dulu. Eww. Ya, aku tidak punya pilihan. Hmm. Ini manis banget. Ini beneran cocok sama orang yang suka manis. Sofie, kamu tidak sabar bahwa ini prank zombie lainnya? Hidang spesial ini hanyalah Mars Pelo biasa. Untuk membuat tulang, ambil saja dua batang kayu. Patahkan tepat di tengahnya, lalu tambahkan Mars Pelo. Satu, dua, tiga, empat. Dan dua di setiap ujungnya. Sekarang tulangnya sudah jadi. Ayo bikin yang kedua juga. Aku mulai menyukai makanan zombie ini. Boleh aku mencobanya sedikit? A-a-a. Aku bisa menangani ini sendiri. Aha. Wow. Charlotte dan Angie sangat menyukai stroberi dengan coklat. Dan bisakah kamu menyalahkan mereka? Tapi mereka berpikir untuk menambahkan sesuatu. Ups. Ayunkan dan meleset. Coba lagi. Sungguh lebih buruk. Kembalikan semuanya. Uh. Angie akhirnya dapat menguasainya. Tapi bayangan tentang coklat yang minum putih Mike masih ada di benakku. Oh. Itu air mancur. Luar biasa. Dan kami mulai dengan bola mata gummy dan cabai yang berapai api. Hehehe. Angie tahu bagaimana membuat camulan itu jadi lebih enak. Dia memasukkan sebatang tongkat ke dalamnya. Nah, itu agak berguna. Charlotte tidak terlalu bahagia. Dia dengan berani melapisi coklatnya dan berharap akan keajaiban. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Kali ini semuanya terjadi seburuk yang dipikirkan. Api. Untung Angie berpikir cepat. Mungkin bukan solusi terbaik. Tapi itu berhasil. Keripik. Ope. Keripik. Luar biasa. Uh. Ikan. Eww. Charlotte melawan 2 dan 0 sekarang. Pasti ada cara untuk memperbaikinya. Tidak? Angie, kenapa kamu tidak mulai dulu? Dan mencoba kombinasi manis dan asin itu. Uh. Wow, apakah pringlesnya baru saja berubah jadi coklat? Sekarang itu lebih baik. Aku penasaran apakah itu akan terjadi pada ikan kedua. Lakukan saja dan percayalah pada keajaiban, Charlotte. Lihat, itu berhasil. Penampilan pencucik ikan itu seribu kali lebih mengukah selera daripada yang pertama. Anggi agak iri dan ingin mendapatkan makanan yang menyenangkan. Ehm, Anggi? Oh, bukankah dia tahu bahwa benda itu tidak berubah? Ugh, menjijikan. Dan apa benda-benda kecil ini? Uh, manis banget. Hmm, Charlotte, kamu dikutuk atau apa? Tidak ada yang manis sama sekali tentang brokoli. Sementara Anggi bermain dengan dotpermen kerasnya, Charlotte hanya memikirkan betapa sialnya dia hari ini. Hmm, hmm. Ugh, Anggi tersesat dalam mimpi. Dia benar-benar tidak sadar. Dia membayangkan bagaimana rasanya jadi aktris atau mode terkenal yang dihujani dia diah dan bunga. Eww. Oh, kembali ke dunia nyata, dia membangun tanaman yang jauh berbeda. Tapi tetap saja, dia payah. Jadi tidak semuanya hilang. Charlotte bahkan tidak kesal lagi. Ya, walaupun dia dapat brokoli, dia bisa menanganinya. Hmm, keren. Hmm. Anggi, meja akhirnya berubah. Bawang yang enak. Tapi Charlotte akhirnya tersenyum lebar. Hmm. Eww. Anggi telah menancapkan giginya ke dalam makanannya. Eww. Dia tidak menyarankan siapapun untuk mencobanya. Hmm. Oh, apa air matanya juga terbuat dari coklat? Hmm. Charlotte sedang mencari cara untuk mendapatkan makanan enak ke dalam melonnya. Hmm. Jangan khawatir. Dia punya cara terbaik untuk meretas buah yang ada. Wow. Siapa tahu dia adalah sinja buah. Itu salah satu bakat yang berbahaya. Akhirnya Charlotte bisa dimenikmati hidangan enak pertama yang dia dapatkan. Kita semua tahu betapa enaknya semangka yang segar dan berair. Hmm. Dibuat lebih baik dengan coklat. Hmm. Enak, ya? Hmm. Oh-oh. Anggi punya tetapan jahat di matanya. Dia tidak bisa membiarkan Charlotte bahagia dan berencara merusak air mancur dengan menambahkan sejumput wasabi ke dalamnya. Uh, itu mengerikan. Charlotte begitu fokus pada ronda pertamanya yang membuat iri. Jangan sampai terganggu selama tantangan. Hey! Anggi, itu mungkin lucu, tapi itu sama sekali tidak menyenangkan. Pertandingan yang dibuat di surga. Coca-Cola dan kentang goreng. Uh, yang terbaik. Pertandingan kami tidak membuang waktu dan dengan cepat memasukkan kentang goreng ke dalam air mancur. Uh, wow. Uh, keren. Mereka berubah jadi stik permen coklat. Aku penasaran apakah itu berarti sodanya juga jadi rasa coklat? Hmm. Hmm, Anggi dapat barang-barang biasa. Tapi Charlotte punya sesuatu yang lebih baik. Hujan permen. Aku yakin itu adalah minuman yang unik. Uh. Anggi tentu saja mau minum sesuatu yang istimewa juga. Tapi dia harus membayar keserakahannya. Hmm. Gadis itu sedang menjelapkan coklat. Berharap tidak ada noda. Hmm. Ayam goreng? Ya, tentu saja itu enak. Tapi dengan coklat? Oh, entahlah. Charlotte punya pilihan yang jauh lebih enak. Hmm. Dia membutuhkan sendok ekstra besar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yum. Hmm. Coklat dan permen? Apalagi yang lebih baik. Hmm. Lebih besar dari yang dia kira? Untuk sendok sebesar itu, dia membutuhkan kepala yang lebih besar. Wow. Tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Mereka mengatakan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tebak, itu benar. Anggi mencoba untuk menolak, tapi dia harus mencobanya dengan cara yang lain. Terlihat seperti ayam yang disirim saus barbecue. Tapi rasanya tidak sama. Hmm. Sebenarnya, itu lebih enak. Tidak biasa. Bersikap adil, tapi bagus. Mata Charlotte telah tertangkap. Dia melompat ke setiap kereta musik. Dan dia ingin meningkatkan segalanya. Uh, kesalahan besar. Anggi telah menipumu. Eww. Halo, Wizard Teddy. Koyang sempurna. Sedangkan sandwich ayam lebih baik untuk makan siang dan tanpa coklat. Terima kasih banyak. Charlotte tidak menerima ini. Dia menyikirkan semua bahan pengawet. Di sini, roti yang dicelupkan ke dalam coklat itu cerita lain. Nah, sekarang lebih seperti kue sarapan. Sekarang gummy bear besar yang cantik dicelupkan ke dalam coklat. Dari situlah tercipta mimpi. Dan itu pantas diperjuangkan. Charlotte tebalan dekat untuk memenangkan yang ini. Aduh. Kalau kamu memintanya, kamu bisa menghindari rasa sakit itu, Charlotte. Dan intake untuk memperluasa Yayamu. Saya��ik. emaker. Terima kasih.